Intro 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 Dengan anggota sejumlah remaja yang membawa senjata tajam Di kecamatan Cibung Bulang, Bungkor, Jawa Barat Semakin meresahkan warga Tidak hanya menyerang warga Geng motor ini juga merusak warung nasi milik warga Geng motor bersenjata tajam yang menyerang warga Geng motor bersenjata tajam yang menyerang warga Siang Siang Apakah ini benar dengan Ibu Rati Ayu orang tua dari Saudara Reno Izan? Benar, dengan saya Siapa ya? Kami dari Biar Polisi Tata Semarang Ingin menghormatkan Sebuah anak Ibu Reno Izan Sedangkan kami amatkan di kantor Polisi Terkait dengan keterlibatan dalam Geng Motor yang merasakan masyarakat sekitar Dimohon Ibu sebagai orang tua atau wali yang bersantan Gara datang di kantor Polisi untuk kami kita ikut terangkan Anak saya Pak, ikut Geng Motor Betul Ibu Baik, akan saya urus Terima kasih atas informasinya ya Baik Ibu, saya tunggu ya Ya Tidak hanya menyerang warga Geng Motor ini juga merusak warung nasi di warga Terima kasih telah menonton Halo, halo Andi Kamu bisa bantuin mbak enggak? Tadi barusan mbak dapet Telepon dari kantor Polisi Katanya Reno ketangkap Gara-gara ikut Geng Motor Kamu bisa bantuin mbak enggak Untuk urus semuanya ke kantor Polisi Wah, iya tau mbak Ribet nih urusannya nih Yaudah deh, nanti Andi coba kesana mbak Nanti untuk banyak saluran lebih lanjutnya Andi kabarin mbak Iya, makasih Maksud gue aja di rumah ya Iya, makasih banyak ya Iya, iya Makasih ya Berman Selamat datang di Tunggara, Ndi. Waalaikumsalam. Makasih, Ndi. Udah berjalan. Halo, Nggak. Kamu itu gimana sih? Mama itu nggak pernah ya ajarin kamu jadi berandang. Sampai ikut gigimu atau kayak gitu? Saya waktu waktu itu. Iya, makasih, Ndi. Coba kamu jelasin. Gimana cara kamu bisa ketakut oleh polisi? Nggak, Maaf, Ndi. Nggak ngapa-ngapain. Apanya yang nggak ngapa-ngapain? Kamu itu bisa ketakut sama polisi. Reno itu cuma cari angin, Ma. Reno itu nggak ngapa-ngapain. Cari angin apanya? Reno itu cuma jalan-jalan, naik motor, sama teman-teman biasa. Yaudah, kalau kamu nggak mau ngomong, Mama tanya aja sama Om Andi biar Om Andi yang jelasin. Kato Om Andi, kamu kebut-kebutan sama Bapak Ndian? Nggak, Ma. Jadi selama ini Reno itu cuma cari pelatih aksa. Reno itu kesepian dan mencari teman dengan cara hal itu. Mau jadi apa kamu? Mau jadi jagoan? Iya. Nggak, nggak gitu, Ma. Reno itu cuma kesepian. Reno cuma butuh pengalihan-pengalihan seperti itu. Reno, kamu itu masih tanggung jawab Mama. Jelas kalau Mama bakal akan kamu ikut game motor kayak gitu lagi? Reno itu kerasa kurang air sayang dari Mama. Reno itu selama ini merasa sendirian. Reno pengen banget yang namanya ditemani sama Mama. Tapi inilah tuh nggak pernah masakan gajar dari Mama gitu Reno. Mama tuh kayak gini demi kamu, demi kasih kamu makan. Kamu tuh nggak pernah lihat perjuangan Mama buat mencumpi kamu. Emang hidup di dunia ini nggak butuh buang apa? Setidaknya itu Mama kasih aja sedikit waktu Mama buat Reno. Reno dulu juga pernah dibully, Ma. Mama tahu tentang itu. Loh, Mama pernah dibully? Kenapa nggak pernah cerita sama Mama? Mama tuh nggak tahu apa yang Reno rasain. Mama kapan punya waktu buat Reno? Mama tuh selalu sibuk sama kerjaan Mama. Mama itu setiap Reno chat nggak pernah dibalans. Gimana Reno mau cerita sama Mama? Reno itu butuh Mama yang mengasa sayang sama Reno. Bukanlah Mama yang selalu sibuk sama kerjaan. Maaf, Ma kalau itu agak kasar. Tapi emang itu yang saya merasain. Tidak. 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 Dan kamu yang selalu punya ibu kaya mama Kamu tau gak, semenjak papa kamu tuh gak ada, siapa yang ngurusin kamu? Siapa yang cari mama buat kamu? Tolonglah ngerti mama sedikit aja Mama tuh capek, harus kerja banding tulang buat kamu, belum lagi ngurusin anak yang kaya kamu Mah, Rena tuh butuh sosok orang tua yang bisa ngerti anaknya Bisa kasih perhatian, bisa jadi tempat cerita Mama gak tau kan, Rena pernah depresi, sampe ngerasain bunuh diri Mama tau itu gak? Yang Rena butuh itu, cuma karena mama Di hidup Rena, itu aja mah Rena cuma butuh itu Rene, mama minta maaf ya nak Mama gak tau kalo ternyata kamu udah melewati hal-hal yang buruk tanpa kehadiran mama di sisi kamu Sekali lagi mama minta maaf ya nak Ma, Rena minta maaf ya maaf Mama minta maaf ya Ren, mama belum bisa jadi ibu yang baik buat kamu Maaf selama ini mama terlalu sibuk dan urusan mama Tidak lupa sama keberadaan kamu Mama pengen berubah jadi apa yang Rena mau nak Tapi ngomong-ngomong di sini Kalo di sini, Rena janji ya Udah jangan ikut hal-hal negatif kayak tadi lagi Cukup sekali ini aja ya jaga reno buat mama, mama sayang banget sama reno, cuma reno yang mau ngantuinnya sekarang iya ma, reno jadi setelah ini reno gak akan ikut belut di ngotor lagi reno sayang sama mama, reno cuma pengen didengar mama diberhatiin mama reno juga minta maaf kalo reno lebih jadi anak yang baik untuk mengatapin reno ya ma juga sama-sama kata-kata sama reno yang tadi yang lukai mama kita berpikir sama dengan ala reno, maka jadi mama tadi untuk buat kamu iya ma, makasih ya ma, reno juga kalo juga jadi anak-anak maaf, maaf makasih ya maaf, mau jadi anak-anak maaf juga selamat menikmati selamat menikmati